Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Malam ini Hotman diminta untuk membahas Topik yang membuat Hotman menangis Hot Room adalah salah satu TV show Yang paling banyak digemari di Metro TV, tapi malam ini Kami harus membahas Topik dimana Seorang ibu Mencabuli anaknya Umur 4 tahun demi uang Ibu satu lagi Mencabuli anaknya juga Demi uang Bukankah seorang ibu harusnya menjadi Garda terdepan untuk melindungi anaknya Apakah ini Karena murni, karena faktor kemiskinan Atau karena kejahatan Digital melalui Metro Sudah sedemikian parahnya Dan bagaimana proses pejidikan Oleh pejidik Apakah sudah ditangkap Yang pelakunya Inilah Hot Room Miris ibu mencabuli Anak demi uang Pemirsa Apa persamaan Sintayong Ketua Timnas Nasional Dengan Hotman Paris Begitu Sintayong Tiba di Indonesia Kegemaran dia adalah Kopi lubak hitam premium Hotman tiap subuh Juga minum kopi Makanya saya Banyak menang perkara Karena kopi lubak hitam premium ini Aman di lambung Meskipun belum makan Sudah bisa diminum Anda mau maju Seperti Sintayong Atau seperti Hotman Paris Inilah kopinya Aduh Bersinar seperti berlian saya Bapak Kombes Ade Ari Sam Kombes Kapit Humas Polda Metro Jaya Dua kasus Miris ibu cabuli Anak demi uang Sudah bagaimana Perkembangan Penyidikannya Siap Yang pertama kami mengaturkan Rasa prihatin Yang mendalam Atas kasus ini Bang Bapak Kapolda Mengingatkan penyidik Untuk mengusut tuntas Dua kasus ini Berawal Dari patroli Siber Yang intensif Dari rekan-rekan Subdit Jatan Ras Dan Subdit Siber Direkturat Reskrim Sus Dan Reskrim Um Akhirnya mendapati Ada dua buah video Yang viral Pencabulan Seorang ibu-ibu muda Yang ternyata akhirnya Ditemukan faktanya Terhadap anaknya Ya Dua tersangka Ibu-ibu ini sudah Ditangkap Dan ditahan Atas Perbuatannya Kemudian Anak-anaknya juga Dilakukan pendampingan Oleh penyidik Kemudian Pendalaman terhadap Kasus ini Masih terus dilakukan Kedua tersangka Mengaku Disuruh oleh Sebuah akun Facebook Yang kebetulan sama Dan pengungkapan ini Bang Tidak Begitu lama ya Tidak Kurang dari sebulan Munculnya berbarengan Kemudian Diungkapnya juga berbarengan Ini atasnya sama Akun Facebook Ica Sakila Dan pemilik Akun Facebook ini Sudah diperiksa Saudari S Mengaku Dia juga Mengalami hal yang sama Disuruh oleh Sebuah akun Facebook Jadi hanya disuruh Mau melakukan itu Tanpa pernah ketemu Tanpa ada transferan dulu Betul Diiming-imingi Karena Kedua tersangka Melihat Di laman Facebooknya Ada iming-iming Akan diberikan Pekerjaan Akan diberikan Sejumlah uang Ada yang dijanjikan 15 juta Ada yang dijanjikan 8 juta Dengan syarat Yang pertama Mengirimkan Foto Tersangka Tanpa busana Kemudian dipenuhi Ketika dipenuhi Ditagih Ditagih Bayarannya Ini tidak Tidak Mau diberi Bahkan diminta Untuk melakukan Adegan yang berikutnya Oke Yang akhirnya melakukan Perstubuhan terhadap anak Yang satu juga Yang ibu-ibu yang terakhir Bahkan Diminta lagi Untuk Mencari aki-aki Mencari kakek-kakek Untuk Untuk direkam videonya Tidak 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 sempat Jadi baru Baru satu video Masing-masing Iya Akhirnya mereka Melapor ke suaminya Melapor ke suaminya Terus Yang ternyata bukan Inca Sakila yang sebenarnya Karena pemilik akunnya Sudah diperiksa Jadi Faktor Motivasi uang Bagi pengedar Belum pasti Apakah memang itu Hanya iseng doang Atau memang dia jual Belum pasti Sampai dengan saat ini Berdasarkan fakta Penyidikan yang ditemukan Oleh penyidik Keterangan tersangka Bukti pendukung Sampai dengan saat ini Motifnya adalah ekonomi Dengan alasan Dia diiming-imingi Dapat 15 juta Dan 8 juta Makanya Tersangka mau Mengikuti Apa yang diarahkan Oleh akun Facebook tersebut Terus Apa nih Ancaman hukumannya Apa yang ditudukan Kepada dua ibu ini Ya Yang pertama Adalah Undang-undang ITE Pasal 45 Junto 27 Menyebarkan 6 tahun penjara ya Ya 6 tahun Menyebarkan konten elektronik Dokumen elektronik Bermuatan Pornografi Yang kedua Undang-undang pornografi Itu ancamannya 7 tahun Yang ketiga Undang-undang perlindungan anak Perbuatan cabul Terhadap anak Yang keempat Dilapis juga Dengan pasal KUHP Apakah Otak pelaku Di belakang Inisial M Ada indikasi dimana Ya ini sedang Sedang didalami ya Karena M ini Atau Nama akunnya adalah Ada nama akunnya Usernamenya M Ini sedang dicari Karena inilah yang diduga Menggunakan akun Ica Sakila Sehingga mempengaruhi Dua tersangka ini Untuk melakukan Itu video ini Udah berapa lama Beredar Sebelum ditubuhkan Oleh Cyber Polda Ya Proses pembuatan Video ini Berdasarkan keterangan Tersangka adalah Di pertengahan Tahun 2023 Semuanya Ya Tahun 2003 Beredarnya Begitu beredar Dan teridentifikasi Oleh tim patroli Cyber Polda Metro Jaya Langsung Diidentifikasi Dan diungkap Apakah ini Kasus pertama Di Indonesia Dalam pengalaman Bapak Ibu terhadap Anak Selama ini kan Bapak terhadap Putri kandung Atau Bapak Tiri Kalau Ibu terhadap Anaknya ini Pertama kali Atau gimana Sejauh ini Di catatan kami Di Polda Metro Jaya Di Subdit Renakta Dan Subdit Cyber Setidaknya ada Rata-rata Tiga kasus Pertahun Dari 2021 Ibu terhadap Anak Orang tua Orang tua Terhadap anak Tapi ibu terhadap Anak Baru dua ini Baru dua ini Ibu terhadap Anak Baru dua ini Mudah-mudahan Tidak terjadi lagi Terima kasih Pak Nahar Dari Kementerian Perlindungan Anak Terus Apa yang dilakukan oleh Kementerian dan Anak Itu sekarang dimana Iya Anaknya Tentu ada ya Tadi karena Ini proses hukumnya Sedang jalan Maka Biasanya melekat Dengan Pendampingan Terhadap Anak Maka Mekanisme Pelayanan yang Sudah disiapkan itu Aktif Dalam hal ini Kan ada Di dua tempat Dua tempat ini Maka Lembaga-lembaga Layanan di daerah Seperti UPTD PPA Dinas Pemberianan Perempuan Pelindungan Anak Sudah Bekerja Dan Tentu ini Akan Menyesuaikan Sampai kapan Berdasarkan Kebutuhan Dari Kondisi Masing-masing Korban Kita break Oke kita break dulu Kita lanjut setelah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Tentu lagi di Hot Room Ibu Devi Pengabat Sosial Ibu menjabuli anak ini Ini adalah kasus pertama Yang sakit siapa? Berake aja yang sakit Ibunya yang sakit Atau faktor kemiskinan? Pertama Persoalan Perdagangan orang Artinya Kemudian Melihat Anak Itu menjadi Barang Yang bisa diperlakukan Apapun Itu bukan kejadian Modern saja Sudah lama sekali terjadi Catatan-catatan Akademik Sosial Sudah menunjukkan hal tersebut Perdagangan anak Pelecehan terhadap anak Yang kemudian Masuk pada Praktek perbudakan anak Termasuk dengan Mengeksploitasi anak Yang sekarang Modusnya saja yang berubah Karena ada Ruang digitalnya Tapi praktek ini Bukan praktek yang baru Itu satu catatan Yang kedua Saya sepakat dengan Bang Hotman Bahwa angkanya Paling tidak di dunia Menunjukkan 4% Biasanya pelakunya Adalah ayah kandung 5% Ayah tiri 1% ibu Nah artinya Ketika kemudian berita Tentang perempuan Melakukan hal ini Kemudian menjadi besar Ini perlu hati-hati Karena faktanya memang Tetap laki-laki Sebagai pelaku Tertinggi Dari kekerasan Yang kedua Ini yang perlu diingat Untuk memastikan Bahwa mitos Kejahatan terhadap anak Itu terjadi di luar Itu salah Memang Tempat yang menjadi Paling tidak aman Itu justru adalah rumah Kenapa? Tempat paling tidak aman Tempat adalah rumah Betul sekali Rumah yang dimana Pelakunya justru adalah Orang-orang paling dekat Karena yang namanya anak Udah gitu Biasanya umumnya adalah Anak perempuan Mereka tidak punya kuasa Untuk itu Bahkan banyak data-data Yang menunjukkan Anak itu tidak paham Bahwa itu salah Dia baru sadarnya Ketika sudah dia dewasa Itu penelitian 2011 Dan sebagai menunjukkan Hal demikian Ini yang kemudian Pangkalnya apa? Pendidikan tentang Penghargaan terhadap Setiap manusia Mau dia itu Anak kecil Orang dewasa Mau gendernya apapun Ini yang Minim Tapi khusus terhadap Dua kasus ini Menurut ibu Itu murni karena Faktor uang Kemiskinan atau apa? Uang jelas Setelah mendorong Semua orang Untuk gelap mata Banyak sekali Kejadian sudah mendorong ini Lagi-lagi ini Karena perempuan Dan ibu pula Lalu dianggap ini Sebagai kasus besar Tapi faktor-faktor lain Yang menarik Kaitannya dengan digital Sebenarnya ini Bagaimana tayangan-tayangan Pornografi Yang setiap detiknya Itu menguntungkan Menghasilkan 50 juta rupiah Kalau dirupiakan Itu yang mendorong Banyak pelaku-pelaku Keluarga Ayah mencabuli Anak-anaknya Dan sebagainya Yang sebenarnya Di luar faktor ekonomi Yang mendorong Orang melakukan Tindakan tidak berkepanusiaan Pada anaknya sendiri Jadi karena pengaruh Medsos begitu Pengaruh Tayangan beracun Di ruang digital Bukan medsosnya Tapi kontennya Salah satunya adalah Konten pornografi Gimana itu Ibu Novita Apa yang terjadi Kalau sampai Dua ibu mencabuli Anak di bawah umur Kalau saya melihat Bahwa menjadi orang tua Dijadikan hanya Sebagai siklus alamiah Bang Hotman Jadi orang harus menikah Harus punya anak Dan akhirnya Melahirkan anak-anak Tanpa ada keterampilan Tanpa ada kecerdasan Tanpa ada data di kepala Bahwa anak itu Harus dilindungi Mereka bahkan gak tahu Ada 10 hak anak Nomor 4 Dari hak anak adalah Hak untuk mendapatkan Perlindungan Ini tidak ada Jadi kalau data di kepala Tidak ada Kecerdasan ini tidak ada Edukasi ini tidak ada Lebih kepada siklus alamiah Anak-anak yang dilahirkan Setuju dengan Mbak Devi Dianggap sebagai hak milik Saya bisa memperlakukan Semena-mena Sekehendak hati saya Termasuk Kalau saya Ada kebutuhan Dengan uang Dan ada penawaran Dari luar 15 juta Untuk satu video Saya tidak melihat Karena saya tidak punya Kecerdasan Tentang masa depan Apa konsekuensi Dari apa yang Saya lakukan sekarang Terhadap anak ini Rekam digital Rekam jejak dia Di masa mendatang Itu tidak dipikirkan Bang Tapi menurut Ibu Untuk alam Indonesia Faktor kemiskinan Salah satu Faktor menonjol Untuk Indonesia loh Saya bisa katakan Sebagai salah satu faktor Tapi bukan sebagai Faktor utama Yang dua pelaku ini Kebunculan memang Dari kalangan miskin Benar Pak ya Dari kalangan ekonomi lemah Iya Betul Begitu banyak di Indonesia Kita melihat Orang tidak punya uang Prasejahtera Di bawah rata-rata Kemiskinan Tapi tidak menjual Anak Untuk dijadikan Sebagai mata pencahayaan Jadi menurut Ibu Faktor apa nih Faktor kemiskinan Apa lagi Faktor bagaimana Edukasi tentang parenting Jadi Menjadi orang tua Itu adalah Satu keterampilan Anak harus Jadikan sebagai amanah Tidak hanya menikah Mempersiapkan Upacara pernikahannya Bang Bukankah Ibu Punya naluri Melindungi anak Nggak perlu di edukasi Ini harus dilihat juga sih Punya nggak Dia masalah dengan psikologis Punya nggak Apa yang disebut dengan Stress kronis Kalau kita bicara Kesehatan fisik Kita punya rekam medis Kita punya catatan Di dalam rumah sakit kan Rekam medisnya Bang Hotman Misalnya Tau pernah kena Kolesol Misalnya Pernah keteriglis Jangan cerita Itu nggak boleh ya Nah ini kita punya semua Tapi rekam jejak Dengan kesehatan mental Kita nggak punya Dan akhirnya Stress kronis Putus asa Cemas Panik Kebutuhan semakin tinggi Dan yang dia lihat Ini yang saya harus lakukan Menjual Anak saya 15 juta ya Hanya dengan bikin video 5 menit Dapat 15 juta Gimana nih Pak Hidayat Nur Wakil kita di DPR ini Apa yang terjadi Pelindungan anak ini Ya tentu kita semuanya Sangat prihatin ya Tadi disampaikan Bang Kompens Ade Ari Dan Mbak Novitatandri Bahwa permasalahan ini Ternyata Bukan hanya Ibu terhadap anak Tapi juga Bapak terhadap anak Mbak Devi juga tadi menyampaikan Ini tentu satu hal Ya amat sangat Memprihatinkan Dan apalagi kita bicara Tentang Menuju Indonesia Mars 2045 Menuju Indonesia Mars 2045 Itu pasti Terkait dengan Anak-anak yang sekarang Lagi tumbuh nih Ya Nah sementara Sementara Kita juga mendapatkan Satu fakta yang disampaikan Oleh KPAI Ya Bahwa Indonesia Dalam tiga tahun terakhir ini Sudah terjadi Darurat pornografi anak Darurat pornografi anak Tetapi Dalam waktu bersamaan Mohon maaf Kami komisi 8 Mitra dari Kementerian Kementerian Perman Dan Perlindungan Anak Dalam tiga tahun ini Anggaran untuk Kementerian kita Nggak naik Pak Anggaran nggak naik Malah turun Jadi gara-gara itu Panah haria Jadi kurang kerja Bukan Kami Kami di komisi 8 Justru mendukung Agar anggarnya Dinaikkan Kemenangannya ditambah Supaya Ketika Kementerian kasus Semakin banyak Kementerian kita Bisa berperan Lebih maksimal lagi Supaya dengan Demikian maka Kehadiran negara Bisa maksimal Karena negara Diperintahkan konstitusi Untuk melindungi Sotupadaran Kalau undang-undangnya Sudah cukup Cukup Undang-undangnya Sangat cukup Ada undang-undang Tentang perlindungan anak Ada undang-undang Tentang tindak Tindak pidana Kekerasan seksual Undang-undang dasarnya Juga sangat jelas Dan sesungguhnya Undang-undang dasarnya Ada satwa yang Tadi Mbak Novitol Juga sampaikan Yaitu Ini sesungguhnya Tidak sekedar Hanya menikah Punya anak Tetapi ada yang terkait Dengan nikah punya anak Itu berada Dalam satu keluarga Yang disebut Pasal 28 B.A.1 Yaitu keluarga yang sah Keluarga yang sah itu Melalui mekanisme Pernikahan yang sah Pernikahan yang sah itu Akan ada mekanisme Dimana di KUA Kalau untuk muslim Itu akan ada Semacam konsultasi Dan bimbingan Berkeluarga Sehingga dengan Bekal-bekal dan itu Diberikan Bagi yang Katakanlah Apakah faktor Kemiskinan Memang sudah sebegitu Parahnya di Indonesia Menurut Bapak Kemiskinan ada Ada atau parah Meningkat ya Tapi sampai tingkat parah Saya kira ini perlu Perdepan berikutnya Tetapi seperti yang tadi Sampaikan Tidak semuanya Terkait dengan Masalah kemiskinan Kasus ini Kedua kasus tadi Kan dua kasus Sekalipun ini adalah gunung es Tapi Jelas mayoritas mutlaknya Masih tidak juga Dengan para orang-orang yang miskin Kemudian menjual Anaknya Dan atau Kemudian melakukan Tindakan kekerasan Seksual pada anaknya Itu tidak mereka lakukan Jadi ini ada Faktor-faktor Yang penting untuk terus Dicermati Tidak Tidak semata-mata Hanya karena faktor ekonomi Tapi ada juga mungkin Faktor Faktor Apa namanya Pemahaman keluarga Terkait dengan masalah Berkeluarga Tugas seorang ibu itu Seperti apa Mungkin juga dia belum Paham dengan Sebenarnya Termasuk juga Visi terkait dengan Bagaimana dia Sebagai ibu Dalam satu keluarga Betul-betul Menghadirkan perannya Sebagai orang tua Untuk membimbing Anaknya Menjaga anaknya Untuk melindungi Anaknya Supaya kemudian Mereka bisa Tuntas Melewati Masa anak-anaknya Menuju pada Masa diwasa Terus usaha Dari Komisi 8 Untuk menaikkan Anggaran dari Kementerian Gimana nih Kami selalu Dalam rapat Dengan Kementerian Pemberian Perempuan Dan Pemberian Anak Kami selalu Menegaskan bahwa Kami di DPR Siap memperjuangkan Kenaikan anggaran Tetapi ini Harus melalui Political Will Dari pihak Pembuat anggaran Yaitu pemerintah Dari hal ini Kami di Komisi 8 Selama menyampaikan Dibat Anggaran kami Siap untuk Memperjuangkan Kenaikan anggaran Tapi kalau dari sana Tidak muncul Ya akan susah Terima kasih Jadi salah satu Penyebabnya juga Faktor anggaran Dari Kementerian Untuk Pelindungan Anak Ketemu lagi di Hot Room Setelah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Temukan lagi di Hot Room Para pemirsa Hotman sudah jadi Pengacara 38 tahun Dan 10 tahun terakhir Hotman selalu ngopi Kopi luak Hitam premium Benar-benar aman Diminum Walaupun belum makan Jadi tiap pagi kau ngopi Biar langsung Sarap kamu itu Langsung Siap untuk Menerkam rejeki Inilah dia Kopi luak Hitam premium Mantap kan Pak Nahar Saya mau tanya Kalau Kementerian Apa yang diri oleh Kementerian Kalau sudah ada Anak-anak begini Ibunya di penjara Ya Anaknya Dikemanakan itu Siapa yang diayain Ada anggaran enggak Tentu Melihat dari kasus ini Kan ada Perempuan dan Anak Maka ini menjadi Atensi Kami di Kementerian Pemberian Perempuan dan Pelindungan Karena Ini juga ada Persoalan yang masih Didalami secara hukum Tentu Ada Peran-peran Yang dilakukan oleh Lembaga Seperti Di kami Tentu melihat dari Tugas dan Fungsinya Salah satu Fungsinya adalah Memastikan bahwa Dalam proses ini Pelayanan Dan pendampingan Terhadap Korban Itu dapat Dilakukan Hanya persoalannya Ini kan belum Clear nih Apakah Ibu ini Murni Sebagai pelaku Atau Dia Sebagai korban Lalu kemudian Yang kedua Ini anak Apakah Dia Lalu kemudian Dibawa Kendali Tadi ya Seperti yang Bu Ten Disampaikan Bahwa Apa Ini Dikendalikan oleh Orang tuanya Karena merasa bahwa Ini anaknya Bebas melakukan Apa-apa Tentu ini harus Dipastikan bahwa Ada satu hal Yang masih menggajar Pak Bapak belum menjawab Khusus terhadap Dua anak ini Apakah kementerian Sudah Mendatanginya Sudah Menampungnya Sudah diapain Atau memang kementerian Pendidikan anak Belum tahu sama sekali Belum ada Belum ada Kontak sama sekali Oh enggak Sejak awal Kami mendapatkan Laporan tentu Kami langsung Anak itu Di mana sekarang Ini kan di dua titik Kalau ini bicara Tentang dua kasus Boleh tahu gak Di mana anak itu sekarang Satu di Wilayah Tanggerang Selatan Maksudnya di bawah Perlindungan siapa Di ada Di daerah itu ada unit Pelaksana teknis Perlindungan perempuan Dan anak Dari bagian dari Bapak Dari kantor Bapak Milik pemerintah daerah Tapi secara fungsional Koordinasi dan hubungan Pemberian layanan itu Dengan kami Ya Pak Kombes Anak itu sekarang Di mana Dua anak itu Betul Yang pertama Yang usia Empat tahun itu Ada di Safe House Atau rumah aman Di unit UPTD P2 TP2A Tanggerang Selatan Oke Kemudian anak yang kedua Yang sepuluh tahun Itu ada di keluarganya Dititipkan di keluarganya Dititipkan di keluarganya Koordinasi dengan Kementerian PPA Dengan KPAI Terus dilakukan oleh penyidik Dari tahap awal Karena Penanganan trauma healing Kemudian Pengecekan kesehatan mental Terhadap tersangka Ini juga dilakukan Ini sama pentingnya juga Penanganan ini Di sisi lain Proses penyidikan itu Oke Jadi memang Anak itu Sudah hidungi sekarang ya Sudah Oke Ibu Psikolog Kalau dua anak Sudah korban begini Apakah nanti dia Besarnya akan jadi pelaku juga Terlaku kejahatan seksual Sangat bisa Kenapa bisa Tergantung nanti Kita lihat Pendampingannya seperti apa Makanya Benar-benar Kalau saya selalu menyarankan Pak Ade Pak Nahar Ijin Bahwa anak-anak ini Jangan lepas Karena biasanya Kalau anak-anak Karena dunia Dunia bermain Bergerak dan aktif Tidak ada gangguan makan Tidak ada gangguan tidur Tetap seperti biasa Dengan normal Normalitas dia Kita menganggap Oh dia baik-baik saja Lalu lepas Tidak didampingi lagi Dan akhirnya dibiarkan Tapi Ibu yakin Ada yang peduli Sama anak ini Ya makanya itu masalahnya Jawabannya apa Sulit untuk menjawab pertanyaan Benar gak kementerian peduli Anggaran juga gak cukup katanya Nah ini Jawab dulu Peduli atau tidak Saat ini masih melihat Mereka peduli ya Ya terus Tetapi Saya lebih melihat Bahwa pendampingannya Gak bisa sementara Ya Ini urusan sumur hidup Ini scar for life Pada saat masuk remaja Perkembangan dia akil balik Hormonalnya berubah Ini yang disebut dengan Absorben mind Apapun yang diserap Dengan panca indera Di masa 0 sampai 6 tahun ini Gak pakai filter Bang Dan kalau tidak ada pendampingan Terus assessment dilakukan Di usia dewasa Ini semua bisa flashback Malah akan jadi mendambah sumber Pelaku baru gitu Sangat bisa Sangat bisa Kalau tidak didampingi dengan baik Kalau tidak didampingi dengan baik Jadi gimana dong Baiknya gimana Bagaimana agar jerak Berakyat ini Apa yang harus Ide Bapak gimana Apakah anggaran 10 kali lipatkan Atau gimana Gak segala-galanya Ini ada hal yang terkait Dengan preventif Ada juga terkait Dengan masalah Kita ada negara hukum Dan karena hukum Harus dilaksanakan Preventifnya tadi Bagaimana kemudian Setiap calon orang tua Bapak dan ibunya Mendapatkan Pemahaman Dan sekaligus juga Pemanaan Dan pemilihan formasi Yang baik dan benar Tentang berkeluarga Dan tanggung jawab Dari anak-anaknya Nomor dua Tentang bagaimana Menghadirkan keluarga Yang kemudian Menghadirkan harmoni Kami Dari fraksi kami Pernah mengajukan Rancangan undang-undang Tentang ketahanan keluarga Satu keluarga Yang harmonis Satu keluarga Yang dalam bahasa Islamnya Syakinah Mahmadawarohmah Tentu akan Menghadirkan keluarga Yang tahan uji Keluarga yang tidak mudah Terguda oleh bujurayu Terkait dengan masalah Apapun gitu ya Bahkan Kalaupun dia miskin Keluarga yang harmoni ini Tidak akan Menjadikan kemiskinan Sesuatu yang membuat Mereka kehilangan Kontrol Kehilangan Ketahanan keluarganya Memangkan kasih sayangnya Pada anak Itu pada tingkat yang preventif Jadi meriziki Perundang-undangan Tentu tidak perlu dirobah lagi Sudah cukup keras ya Cukup Bagaimana itu dilaksanakan Undang-undangnya itu Cukup keras ya Dan ancaman hukumannya Sudah berat ya Ada pemberatan hukuman juga Sekayangnya masih Terlalu kecil Terlalu rendah Ini bicara 15 tahun Untuk anak Tadi 6 tahun 7 tahun Ada pemberatan hukuman Bila pelaku itu Adalah orang tua Pemberatan hukumnya Ada 3 kali lipat Daripada hukum yang awal Bagaimana Pak Pak Komes Ya Penyidik Berdasarkan fakta Yang ditemukan Tentunya Menerapkan Pasal berlapis Seperti yang kami Sampaikan tadi Tujuannya adalah Selain efek jerah Tapi tidak juga Keluar dari Fakta hukum Dan yang lebih penting Adalah bagi Bapak Kapol Dan Metro Jaya Mengingatkan kepada jajaran Dan kami juga mengajak Patroli Sibber itu Jangan hanya Ya beberapa pihak saja Bang Tapi ini kita semua Jadi kalau Abang pun Nanti melihat Ada suatu hal yang kurang baik Di media sosial Dan lain sebagainya Tolong kita sama-sama Kasih informasi Supaya kita Tindaklanjuti Karena Kalau ini tidak Ditindaklanjuti segera Ini Makin banyak lagi Yang mendapatkan informasi Negatif ini Ini juga kurang baik Kemarin terakhir di Polda Metro Jaya Juga mengungkap Jual beli Konten video porno Join masuk ke Telegram group Maka Bisa mendapatkan konten Video porno anak Ini juga sudah diungkap Oleh Polda Metro Jaya Sebulan yang lalu Dan sudah dirilis Artinya di media sosial ini Memang Sliwernya arus informasi Sangat Sangat masif ya Jadi patroli Sibber ini Kami sarankan Kita lakukan bersama-sama Kita saling mendukung Dan Kita melakukan mitigasi Pak Ibu Devi Apa lagi Apa lagi Aku sudah putus asa nih Apa ya Bingung nih Solusinya gimana nih Ya Apa yang disampaikan Pak Yayi Tentang pornografi Ini perlu diperdalam Kenapa Karena berangkat Dari pornografi Inilah satu Yang kemudian Membuat orang Melihat Aksi-aksi Soal Sensualitas Seksualitas Itu bukan hal yang Luar biasa lagi Sehingga Kalau tadi kita bicara Bahwa ada orang yang menjual Hati-hati Sekarang anak dan remaja Juga berpotensi Untuk menjual dirinya sendiri Untuk bisa mendapatkan uang Karena lagi-lagi Tidak melihat sebagai Pornografi ini Sesuatu yang salah Sudah hal yang biasa Ya Padahal ini ada Akan membunuh Peradaban yang akan dibunuh Karena Satu Mereka akan Bisa lari ke prostitusi Yang sekarang menjadi Jauh lebih mudah Tanpa perlu ada perantara Semua orang bisa Tanda kutip Menjual dirinya Lalu yang kemudian Secara Apa namanya Fisik Beberapa penelitian Menunjukkan bahkan Otak orang yang Kecanduan pornografi Dengan Mohon maaf Yang kecanduan narkoba Secara fisiologis Itu jauh lebih rusak Yang ini tidak terlihat Lagi apa? Otak apa? Otak orang yang Mohon maaf Narkoba Dengan yang Pornografi Ternyata secara fisik Jauh lebih rusak Orang yang pornografi Orang tidak menyadari Karena seakan-akan Kenapa lebih rusak? Silahkan tanya pada Ahli fisiologis Mereka yang membedah Otak itu Ini yang disebut Prefrontal Cortex Bang Hotman Jadi yang di depan ini Otak depan Yang sebagai fungsi eksekutif Untuk memutuskan Yang benar Yang salah Yang boleh Yang tidak Ini jadi rusak Sama Bahkan lebih rusak Daripada otak orang Yang terpapar Kecanduan narkoba Nah Pornografi Ini nomor satu Terbanyak di dalam ruang Konseling Kebanyakan psikolog Yang ada di dunia Dan di Indonesia Saya yakin Nomor satu Itu pornografi Menjadi terbiasa Menjadi habituasi Platform-platform dunia Platform-platform nomor satu dunia Sekarang dengan Percaya dirinya Mendeklarasikan bahwa Di platform kami Pornografi bebas Pertanyaan saya Apakah masyarakat kita Mendukung pemerintah Ketika pemerintah Memenertibkan ini Karena sekali kita Memenertibkan Itu tidak bisa pilih-pilih Persoalannya Negeri ini Termasuk saya Mungkin bisa jadi Ketika disuruh pilih Oh medsos itu Tepat-tepat Oh jangan Tapi begitu terjadi Kasus yang menimpa Anak-anak kita Semua orang kemudian Menyalahkan pemerintah Atau negara Jadi betul saya sepakat Dengan Pak Adiari Ini tanggung jawab kita semua Gak bisa kemudian Hanya diserahkan Pada kementerian Atau kepolisian Oke jadi Otak porno Bisa jauh lebih bahaya Dari otak narkoba Tapi bukan berarti Harus pakai narkoba Hati-hati Oh begitu Oke Tepuk lagi di hot room Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Di metro Namun yang perlu diingat Babin Kamtip Mas Itu melakukan Kegiatan-kegiatan Preemptif Babin Kamtip Mas Itu polisi kelurahan Bang Polisi Polisi desa Tentunya bersama-sama Dengan Tapi semua itu Terutama faktor Faktor itu ya Faktor digital Dari medsos Atau gimana Ya Edukasi terus kami lakukan Upaya preventif juga Peningkatan kehadiran Kepolisian juga Di sisi lain Pada saat yang bersamaan Kami juga melakukan Penegakan hukum Ya Yang kami imbau Yang kami kampanyekan Ke masyarakat Agar masyarakat Tidak menjadi korban Kejahatan Dan juga Masyarakat tidak menjadi Pelaku kejahatan Oke Karena yang kami Perangi adalah Crime-nya Ya Bukan kriminal Ya Jadi pornografi meningkat Begitu ya Tidak 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 Seperti itu juga Namun Marak Marak Ya Marak Karena Para pelaku Kejahatan ini Dengan latar belakang Pendidikan apapun Ya Mungkin abang Paham yang saya maksud Dengan berbagai Status sosial Apapun Ini juga bisa melakukan Tidak pidana Karena dia sedang Tidak sadar Saat melakukan itu Terima kasih Pak Hidayat dur Justru Orang di lingkungan keluarga Justru yang bisa Sangat membahayakan Bagaimana Saran Bapak Ya tentu Saran kami Pertama Bapak dan Ibu Sebagai Pimpinan Keluarga Betul-betul Memahami tentang Kewajibannya Perannya Dan sekaligus Apa hak dan Kewajiban Untuk seorang anak Sehingga Kehadiran mereka Di tengah keluarga Dan kemudian Karena kemampuan Untuk menghadirkan Keluarga yang harmonis Dimana kemudian Anak merasa Terlindungi oleh Ayahnya Atau oleh Ibunya Ibu kemudian Kemudian juga merasa Ada suami Yang membersamai dirinya Anak yang menyayangi dirinya Tentu tidak akan mudah Kemudian tergoda Untuk oleh Beragama hal Yang akan Merusak Harmoni keluarganya Merusak masa depan Anaknya Merusak Tata Yang kemudian Disepakati Dan kontek kita Sebagai warga Bangsa Indonesia Ini sangat penting Untuk terus diingatkan Karena sekali lagi Kami pernah mengajukan Saturan yang undang-undang Tentang ketahanan keluarga Karena kami sangat menyadari Betapa Sangat pentingnya Institusi keluarga ini Terima kasih Pak Nahar Dalam sejarah Kementerian Pelindungan Anak Saya belum pernah melihat Program pelindungan anak Itu yang benar-benar Reformasi gitu Yang menonjol Yang benar-benar Memukau Kenapa sih Pak Program Kementerian kalian itu Kok kayaknya Hampir gak ada gitu Kedengaran Oh Ya Jangan dilihat Apa Dari sisi Bang Hotman ya Tapi dari sisi tugas Tentu Kami misalnya tadi Soal Penyediaan layanan Penyediaan layanan ini kan Kita dengan Daerah Ketika misalnya Proses penyidikan ini jalan Maka Semua Lembaga-lembaga layanan itu Sudah bisa aktif Di daerah Maksudnya Begitu ada kasus Kalian langsung aktif Atau gimana Oh ya otomatis itu Satu Mekanisme di daerah Misalnya di TKP Itu sudah Aktif di situ Jadi ketika misalnya Polisi Membutuhkan tempat Penampungan sementara Rumah aman Lalu kemudian Ketika polisi Membutuhkan Misalnya pendampingan Pendampingan Selama proses Penyidikan Maka Kebutuhan-kebutuhan itu Tersedia di Lapangan Nah kalau seandainya Ada Kekurangan Atau ketiadaan Pendamping di Satu tempat Maka kami Nanti akan Memfasilitasi Memberikan Yang kasus terakhir Di Jakarta Timur Seorang ayah kandung Menyetubuhi putrinya Bahkan dari bagian belakang Akhirnya sudah kena Penyakit kelamin Ibunya datang ke saya Itu Ibunya datang ke saya Bukan minta bantuan hukum Katanya Enggak ada uang Untuk Mengobati Iya Nah Ini kasus-kasus Seperti ini Itu bukan hanya Misalnya soal Kebutuhan Pemulihan Fisik Karena misalnya Ada persoalan di kesehatan Ada juga Misalnya dalam proses Proses setentu Misalnya butuh Pembuktian Sientifik Itu yang anak di Jakarta Timur Uangnya dari mana? Karena ibunya nangis-nangis Datang ke Kopijoni Sudah Kami sudah Ketebu Tentu Dengan Polres Jakarta Timur Lalu kemudian Sampai kena penyakit kelamin Oleh ayah kandungnya Hasilnya Seperti itu Dan ini Oh Gimana? Gimana? Berita kan Dengan Anandasea Itu saya handle Saya bawa ke dokter Ke dokter kandungan Itu benar Katanya disitu buki Juga dari Dari lubang dubur gitu Sama ayah kandungnya Vagina Dari vagina Katanya dari belakang juga Enggak Dari depan aja Tidak dari belakang Tapi apa? Sampai kena penyakit kelamin gitu? Kena sampai penyakit kelamin Tidak Tetapi memang ada bakteri Ada virus yang kena Dan sudah diobati Yang bayar siapa? Saya Secara pribadi Oh secara pribadi Oh Good on you Ya Oke jadi Saran ibu gimana selanjutnya ini? Sekaligus penutup kita ini Baik Kalau buat saya begini Harus dari pemerintah sih Bahwa harus berkembang baik dulu Sebelum berkembang biak Karena kalau tidak berkembang baik Punya anak Anak yang akan menjadi korban Karena anak selalu yang menjadi yang Posisi yang lemah Dan harus betul-betul kita ingat Lebih baik preventif Bahwa Kalau kita semua tahu Orang tua adalah arsitek jiwa Pemahat jiwa Kita akan sangat-sangat berhati-hati Dalam menentukan langkah kita Untuk anak-anak Ada konsekuensi jauh ke depan Dan yang terakhir Pendidikan Bang Hotman Pendidikan itu akan sangat menentukan Masa depan anak-anak kita Pendidikan sangat menentukan Oke Ibu Devi gimana? Saran Ibu terakhir kerjakan Terjadi lagi nih? Ya Saya hanya tinggal melengkapi Apa yang disampaikan para beliau Pertama Ketika sekarang terjadi peningkatan Angka pelaporan Artinya Apa yang dilakukan oleh negara Untuk meyakinkan masyarakat Bahwa yuk lapor Itu satu hal yang perlu kita apresiasi Daripada itu Kemudian terus ada Di balik pintu-pintu tertutup Di rumah masing-masing Yang kedua Alaram sosial kita Harus kita nyalakan Artinya Kalau kita melihat ada hal-hal yang Sepertinya tidak beres Tidak salah Kalau kemudian Kita membantu keluarga-keluarga tersebut Bukan dalam konteks gibahnya Tapi kemudian kita Melapor pada RT Polisi babin tadi Dan sebagainya Untuk kemudian Mengendus dan mencoba Mencegah Potensi-potensi tadi terjadi Ibu sebagai psikolog Ibu Novita Apa himbawan ibu terhadap Ibu-ibu Di rumah? Karena katanya Ancaman paling besar itu adalah Justru dalam keluarga Betul Ibu sebagai psikolog apa? Bahwa tantangan Di dalam hidup Selalu ada Stres di dalam hidup Selalu ada Tetapi Tidak Tolong Tidak membiarkan diri kita Untuk masuk Dan akhirnya Menjadikan anak-anak Menjadi korban Tetap tegar Tetap belajar Bagaimana menjadi orang tua Setiap Perbuatan Apapun yang kita lakukan Terhadap anak Kita menjadi contoh Kita menjadi modeling Bagi mereka Dan itu akan menentukan Masa depan mereka Dan lakukan diet digital Hati-hati dengan Konsumsi konten Yang kemudian Menginspirasi kita Untuk melakukan hal-hal Yang sebenarnya Akan membuat kita Berhubungan dengan hukum Algoritme Karena kalau kita bicara Tentang media sosial Karena bicara pornografi Ini kan bisnis yang sangat serius Apa mungkin Sekarang ini Dicegah pengaruh media sosial Sudah gak mungkin kan Negara disini harus Berkata Persoalannya bapak ibunya sendiri Juga yang asik masuk Dengan konten-konten tersebut Karena kecanduan pornografi Yang paling kecil Di dalam luang konsulin saya Sendir 9 tahun loh bang 9 tahun Itu adik si pornografi 9 tahun Masuk umur 9 tahun Umur 9 tahun Kecanduan pornografi Kebayang loh Bagaimana otak yang Pengasuhan itu sekarang Di outsource kepada digital tadi Orang itu sudah tidak lagi Ambil peran itu Ini jadi orang tua utama Sekarang medsos Kita makin diskusi panjang Gue makin pusing Kita akhiri aja Semangat dong bang Dengan Dengan pesan kepada Ibu-ibu di rumah Agar benar-benar Mikir seribu kali Sebelum berbuat Dan hati-hati Ternyata Pornografi Jauh lebih bahaya Dari narkoba Bapak-bapak juga Tapi terutama Karena ini adalah Kasus pertama Seorang ibu Dua orang ibu Mencabuli anaknya Jadi hati-hati Justru ancaman terbesar itu adalah Anggota keluarga kamu Dan juga pengaruh Medsos itu sangat Kejahatan digital itu Sangat besar pengaruhnya Terhadap kejahatan seksual Dan pornografi Demikianlah Akhir dari Disikus dan malam ini Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu Jam 9 Hanya di Hot Room setiap Rabu Malam Silahkan Pak Ini Pak Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!